Intro 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 Hai Sahabat Jem Vlog, kembali lagi sama gue Adolissa Putra Hari ini aku bersama Dhani Om Dhani Limas Jadi kita nanti mau ngomongin ikan bersama adiknya Om Dhani Limas Tapi aku penasaran banget dengan Limas Fiber Indo Karena kemana-mana sekarang aku konten bilangnya Limas Fiber Indo Limas Fiber Indo Nah aku pribadi ada dua bak fiber dari Om Dhani Jadi itu banyak banget yang kemarin tuh temen-temen predator Diluar dari Om Limas Fiber Indo beli Tanya-tanya ke aku Om Kok lu berani sih nambah lagi bak fiber? Bak fiber kan gak tahan lama gitu-gitu Awan, rentan Betul Nah hari ini sebelum kita membeli bak fiber banyak hal yang harus kita ketahui Selak bloknya ya Om ya Betul, betul Nah izin Om gimana? Menurut Om kalau misalkan bak fiber ini gak tahan lama? Jadi sebenernya ya bak fiber ini ya Ton ya Siap Yang paling utama adalah bahan 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 kimia, chemical-nya Oh chemical-nya Karena yang dulu pernah saya kasih tau Anthony Siap Bahan fiber ini banyak jenis Siap Dari harga pun bervariasi Oke Jadi kalau kita pakenya yang paling bagus karena apa? Dan ketebalannya juga kerasa Wow Wah Ketebalannya berasa Ketebalannya berasa Oh Atau ada garing-garing gak Gak ada sih Gak ada gitu lah Jadi kalau dikelupas begini pun Dia gak bakal jadi debu Ton Oke Sama seperti ember yang anti pecah Anti pecah itu kan Lama-lama kan berdebu Siap? Nah itu chemical Oke Itu makanya bahan yang kita bilang gak bisa di cost down Oh gak bisa di hemat Gak bisa di hemat Oke Jadi kayak gini kan detailingnya Iya Nah kita juga bakal Ya yang ini Akan keluar Tipe Tipe yang Sultan series Jadi ada tipe-tipenya Ada tipe-tipenya Jadi secara kualitas Bahan dan lain sebagainya Finishing Bahan sama Hanya beda di interiornya Oh Jadi ibaratnya gini Kotak fiber kita kasih kaca juga Jadinya fiber Oke Hanya yang membedakan interiornya Oh Semakin sulit detail interiornya Itu menentukan harganya juga Oke Itu seri Sultan Seri Sultan Salah satunya yang pesen ini Ini udah pesen Udah pesen Dua kali dua kali satu setengah Tingginya segini Udah selutan Gicil Gila itu custom ya om Gila custom Dan handmade Handmade Semua handmade Banyakan sih ya custom Ukuran dua meter ke atas tuh banyak Bahkan kita sekarang lagi kerjain yang Signature Sultan Series Oh Signature Sultan Series Di atas tuh Di atas lagi Ada empat unit lagi di workshop kita Lagi di garam Mantap mantap Nanti kita izin main-main ke workshop ya om Silahkan Jadi izin om Jadi aku coba Tarik benang merahnya Bahwa Yang temen-temen harus ketahui dulu adalah Fibernya Bahan dari fibernya Bahan dari fibernya Jadi ini sebenernya bener atau enggak om Ketika memang kita mau nguras om Kita tuh mesti pelan-pelan Jadi supaya tidak terjadi Apa dibilangnya Ayun Begitu terjadi ayunan Begitu terjadi ayunan Ada yang terkembung balik lagi Jadi takutnya rembes-remes nih Itu sebenernya salah konstruksi Oh itu salah dari konstruksi Salah satu salah dari konstruksinya Siap Yang kedua memang tipis Oh memang tipis Banyak kan salah di tulangan Mereka tulangnya tuh pake tulang kosong Bukan pake hollow Nah jadi sahabat Jeblok Kenapa aku pesen begitu banyak bug fiber Bukan banyak sih baru dua Karena Om Dani Limas sendiri adalah Pegiat atau penghobi Ataupun sekarang udah jadi farm koki Karena berpraktisi di bidang ikan sendiri Jadi kita pake sendiri gila Jadi kita tau Kebutuhan-kebutuhan yang temen-temen butuhkan Untuk memelihara ikan Om Dani Limas udah tau Dan diaplikasikan di Limas Fiber Indul Bukan begitu om Betul Yang selama ini orang khawatir kan Kok fiber mahal gitu Mahalnya karena apa bahan Ya itu yang perlu diketahui oleh Ya temen-temen semua Karena kita memutuskan untuk Pembelian fiber ini Satu kali sumur hidup Sayang kalo sampe Kita beli akhirnya kecewa Karena tergiur dengan harga-harga Yang dibawah harga pasaran Oh Kalo dari saya sendiri Teknik fiber juga teknik dari Pembuatannya Pembuatannya Tukangnya Itu bener-bener yang harus Sudah berpengalaman gitu Kebetulan Teamwork saya di Limas Fiber Indul Mereka sudah tersertifikasi semua Oleh pabrikan resin Setiap ada diklat dari pabrik resin Dari salah satu supplier kita Mereka akan memberikan pengetahuan Bahwa komposisi ini Ini Jenis resin ini Ini untuk apa Oke Menurut Om Dhani sendiri Kalo yang kita udah terlanjur punya Bug fiber Supaya bug fiber kita bisa Lebih tahan lebih lama Menurut Om Dhani gimana? Nah kita lihat dulu Siap Misalkan apa kekurangannya Lendung Lendung itu melendung itu ya Melendung dari apa? Biasanya dari tulangan Hanya diperkuat tulangan bisa kok Oh diperkuat lagi tulangannya bisa Bisa Diperkuat tulangannya dengan pakai tulang yang lebih Besi yang lebih tebal Lalu kita coating lagi Oh oke Jadi itu pun sebenernya Kawan-kawan yang sudah punya Sudah terlanjur punya Tapi melendung Bisa dikerjakan sendiri kok Atau misalkan ada Mau repair langsung dirumahnya Itu gampang kok Oh dari Om Dhani juga menyediakan Atau Kita sebetulan enggak Tapi kalo mau konsultasi Mau tanya-tanya Mau apa Kita selalu welcome kok Jadi gak hanya Gak hanya beli di kita Gak beli di kita Nah kita gak Gak beli di kita pun Kita selalu welcome kok Nah selain melendung itu Menurut Om Apalagi yang bisa Akropos Kalau itu tinggal di Kalau itu gak bisa Kalau itu salah dari awalnya Dia pake resin yang murah Karena Kalau resin itu cairan Kita tuang Mengering Nah setelah dia mengering Kalau yang murah sama yang mahal Beda kok Oke gak Tuan Kalau itu udah Kalau kropos gak ada obatnya Gak ada obatnya Ada obatnya Karena kita cetak dalam Cetak dalam ini Dengan cetak ini beda nih Bahan resinnya Bahannya beda Bahannya beda Bukan satu tipe Bukan kok Beda Ini pake yang UV Oh ini yang untuk Udah-udah anti UV ini Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kayaknya sayang ya Kalo udah gini bagus di Jemur ya Kayaknya dalam rumah juga Cantik ini Oh ada lagi Tuan Oh ada lagi Ini tipe Ya umum lah ya Kita punya tipe yang Disini bisa ada ukiran Tinggal Tinggal mempersamakan tema Kita memira ikan apa Predator Kamu mau bikin ikan arwana Disini Mau bikin pibas Ukiran pibas Ukiran apa bisa Yang ini ya Iya Ini keren banget Motif kayu Oh iya Serat kayu Yang di sebelah sana Army Army Wow Nah jadi kaca juga Ada yang bisa sampai dua sisi Begitu juga ya Banyak banget Dari Om Daniel Limas Inovasi-inovasinya Karena apa Sekarang kontes pun pelan-pelan Udah gak akwarium Sekarang udah mulai Lebih pakai fiber Karena kaca juga Sekarang makin Melambung tinggi nih Betul Resiko kaca juga Semakin untuk Dimobilisasinya Agak lebih fragile gitu Dan look serinya juga beda Iya Viewnya juga beda Kali kita main-main Ke workshopnya Om Dhani Silahkan bro Itu banyak banget ilmu Memanjakan mata Nah kadang juga di workshop kita Sudah ada Namanya R&D-nya Wow Jadi kita mau bikin model Apapun udah bisa aja Udah bisa Jadi bukan hanya sekedar Kotak fiber Dikasih kaca jadi palut Bukan Kita harus kasih Namanya ini kan Artistic ya Barak art Kita kasih sentuhan-sentuhan Sentuhan-sentuhan Finishing yang bagus-bagus gitu Finishing Disesuaikan dengan tema Dengan apa itu Betul-betul Jadi mau minimalis Modern Natural Bahkan sampai Sampai dalemnya gitu Kita mau kasih Hotscape Bisa Bisa Hotscape-nya itu dari fiber Hanya plug and play Bisa kita bongkar pasang juga Hotscape-nya plug and play Nah izin satu om tanya Ini putih-putih ini Karena apa nih om? Nah ini putih ini Karena ini kan belum ada medianya Ini bui air ton Oh ini bui air? Ini saking tingginya Saturasi air Oh Jadi mikrobubble Nah ini Ini kan keluar mikrobubblenya Wow halus sekali Oh iya Jadi ini mikrobubble Bukannya dari reaksi kimianya Ini mikrobubblenya Oh karena memang belum ada media biologisnya Iya Nah ini kan keliatan tuh Mikrobubblenya tuh Tipis-tipis banget loh kok Nah yang ini ton Siap? Ini kan seri yang standar ya Iya Ini masih normal Masih biasa gini aja hitam Oke Yang Sultan Seris Dia udah ada ukirannya sih Wih Ya kayak gini kan udah bagus nih tadi ya Iya Tapi kayaknya ada yang jungle gitu Ya kita kan selalu menyemkunakan Mantap Berinovasi Berarti sekarang orang mau bikin megatank Nggak usah ngaduk-ngaduk semen Bikin fondasi Bikin bagesting Bawa kontainer Keluar jadi palut Keluar jadi palut Keluar jadi palut Bisa dimobilisasi lagi ya Gampang Kayak temen-temen yang dagang disini juga Dari quality goldfish Sekarang udah dagang nggak bawa-bawa aquarium ribet ya Ribet Resiko begitu dibawa-bawa lemnya Lepas Bocor Jadi sekarang udah langsung bawa bugfiber semua Dari quality goldfish semua Bugfiber semua ya om ya Bugfiber semua Itu juga dari om juga? Dari saya juga Wih gila ngeri 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 Jadi nggak salah pilih lah gua Order fiber dengan om Dhani Fiagy makasih banyak ortinya om Ya terima kasih bro Terima kasih Nah jadi kalian kalau misalkan ada yang mau pesen-pesen Bugfiber Ataupun custom bugfiber Sesuai dengan ukuran kalian Bisa langsung nggak? Saya bisa atau ke nomor kontek ini bro Siap? Ya Limas Fiberindo ini ya om ya Ya Bisa langsung dihubungi Jadi gitu sahabat jam vlog konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung jam vlog Dengan cara subscribe, like, dan share siap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang nonton kita Oke sahabat jam vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax